Jangan kan dosen ya, dosennya Gue pernah denger cerita sendiri dari dosennya Dan ada mahasiswi yang juga yang cerita Tapi beda kampus ya, jadi ada satu kampus yang dosennya kebetulan temen gue Ya gue walaupun muda-muda gini temen gue dosen sih Terima kasih yang udah ngeklik video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe, biar aku makin terkenal Dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan, jangan di skip ya Biar aku makin kaya, thank you Gue teruwa nasional menemani pendendas A.K. Julian balik lagi sama gue kali ini Beritanya dari Tribun News men Ah fuck, I miss Tribun News Gila gue, gue ya beberapa kali kan kemarin dari beberapa konten yang sebelumnya Gue gak ngebawain berita dari Tribun kan Tapi tiba-tiba kangen aja gitu Karena beritanya tadi dari detik, dari kaskus Terus ini kali ini dari Tribun Hati gue yang kayak, finally gue dapet berita lagi dari Tribun Dan pastinya ini masih fresh, masih bulan Maret Dan judulnya adalah Anak Anggota Polisi Dilaporkan mencabuli siswi SMP di Binjai Jambi Dan kalau kalian mau baca beritanya langsung aja linknya ada di deskripsi Langsung kita buka beritanya oke Tribun News, pastinya I love you Tribun News Yang selalu bawain berita ngaco yang bisa gue react Dan ini dari Binjai Berita dari Binjai Katanya ada kasus pelecehan seksual yang diduga Dilakukan oleh Oknum Guru Honorer Berinisial BAP berujung laporan pada polisi Oke, ada pun korban Ya, ini PR Yaitu inisial Siswi SMP Negeri di Kota Binjai Dari informasi yang diperoleh sama Tribun Katanya Aksi tersebut berlangsung di Areal sekolah, men Jadi Apa ya Korbannya ini Korbannya ini Dicabulin Ya itu kan anaknya SMP ya Jadi Yang mencabulin ini adalah guru honorer Kebetulan di Binjai Dan Kasusnya udah dilaporin ke Polres Dan saksi juga bilang Katanya PR mendadak murung Semenjak diruda paksa oleh pelaku Maksudnya diajak ngewek Maksudnya diperkol Hampir mau diperkosa lah Gitu kan Yang merupakan Jadi PR ini adalah Anak anggota polisi Di Binjai Kebetulan Dan Si PRnya juga Lagi Kondisinya lagi ketakut Masih saat ini Masih ketakutan Dan trauma Maksudnya Dia punya trauma tersebut Dia jelas lah Goblok Gue bingung sama orang-orang Sama orang-orang Gue lebih Gue lebih seneng baca Iya gue sebenernya gak seneng juga sih Maksud gue Mungkin kalian punya fantasi seks yang Apa ya Yang teenager Yang masih anak-anak muda Atau Coy-coy pake seragam sekolahan Tapi gak Gak anak murid sendiri Ngerti gak sih Jujur aja Maksud gue Iya Samtai mungkin Karena lo ngeliat anak murid lo cantik Atau berpenampilan menarik Dan ini biasanya terjadi sama dosen-dosen di kampus-kampus di Indonesia Kalau kalian mau nilai bagus Ya boleh lah Itu tuh sering banget Dan gue tidak Gue pernah salah satu temen gue masalahnya Mendapati kayak gitu Dan cerita ke gue Jangankan dosennya Dosennya Gue pernah denger cerita sendiri dari dosennya Dan ada mahasiswi yang Juga yang cerita Tapi beda kampus ya Jadi ada satu kampus yang dosennya kebetulan temen gue Ya gue walaupun muda-muda gini temen gue dosen sih Gitu ya maaf aja ya Gitu kan Dan akhirnya Temen gue ini cerita Gitu kan Temen gue yang dosen ini cerita Emang sengaja dia kayak Anjing nih anak murid gue Yahweh banget lah Gitu kan Sabi abis gitu kan Mau disikat Gue bilang ya lo jangan kayak gitu bro Kalau misalnya lo kayak gitu Ya kalau bisa jangan ada hubungan antara dosen sama murid sih Gitu loh Tapi ini kali ini SMP Jadinya memang agak kasian sih Dan maksudnya Men anak SMP digituin Gue gak tau dia kelas berapa SMP-nya gitu kan Tapi kalau dibilang-bilang SMP Si pastinya masih Apa ya Gak bisa Belum punya pemikiran yang mateng Dan lo udah mau Apa ya Mau Mau perkosa anak orang gitu loh Kayak Bro Anak SMP bro Lo pake Buset dah Gue tau ya Di luar sana Anak SMP udah ada yang ngewe Bahkan anak SD udah ada yang ngewe Gue tau itu Tapi Di satu titik Bukan berarti itu Menjadikan semua anak SMP SMP sama semua rata Gitu loh Itu kalau misalnya kejadian sama adek gue Itu gue udah balik ke Indonesia Gue cari Paling udah gue tembak lama-lama Gue gak peduli Mendingan gue yang masuk penjara Lo Emang gak punya fantasi yang lain gitu Emang disana gak ada tempat jablai gitu Maksudnya Lo kan guru honorer Lo punya gaji kan Kalau emang lo mau memuaskan Batin Apa Napsu lo Bayar kayak gitu Seenggaknya ke siapa gitu kan Ke Apa ya tempat-tempat jablai Yang ngejual Yang ngejual PSK-PSK nya Masih di bawah umur Apa gimana Mendingan kayak gitu Daripada lo Memperkosa Anak murid lo sendiri Karena lo kena Lo satu sirkel Resikonya kan gede Lo aja udah diancem penjara 15 tahun Di beritanya gue baca Tapi Kalau misalnya Dan ternyata lo gak tau kan Orang tuanya malah jadi anggota polisi Kelar lo Kelar Hidup lo gak bakal tenang sih Makanya Kalau kalian Gak di Karena gini loh Gue sering banget temuin coach Kalau kalian tidak bisa mengontrol diri kalian Berarti kalian tidak bisa Menjalani hidup dengan baik Menurut gue sih seperti itu ya Dan kalau kalian preferensi hidup kalian Apa ya Salah Ya gimana lagi gitu loh Kalian aja gak bisa ngontrol Emosi kalian Kalian gak bisa ngontrol Napsu kalian Kalian gak bisa ngontrol Waktu kalian Gimana kalian mau ngontrol Orang lain Gimana kalian mau ngontrol Perusahaan yang suatu saat Nanti kalian pimpin Mengontrol Keluarga Yang akan kalian Pimpin suatu saat nanti Atau organisasi Atau Hal-hal lainnya Yang akan Suatu saat kalian jadi pemimpin Gitu loh Ini berlaku bukan cuma Buat perempuan Eh bukan cuma buat laki-laki ya Perempuan juga bisa Gitu loh Dan gue salut sama perempuan-perempuan Yang memang bisa mengatur semuanya Dia bisa mengatur semuanya Berarti gue yakin Dia bisa mengatur napsunya Tidak semata-mata pacaran itu Cuma ngewek Walaupun ngewek itu adalah kebutuhan Dan dia tahu Kapan harus memang Having sex sama enggak Gitu loh Dan gue Gue belum pernah sih Jujurnya gue belum pernah Mendapati orang yang kayak gitu sih Yang Benar-benar bisa ngatur Semua benar Seada-adanya Gitu loh Ya pasti ada miss-miss Atau salah lah Dalam kehidupannya Tapi di satu sisi Gak ada yang benar-benar Bisa Enjoy Tapi tetap bisa ngatur Apapun yang terjadi Gitu loh Jadi Tetap chill Tetap santai Apapun yang terjadi Dan tetap lanjutin kehidupan aja Enggak yang harus yang stress Atau gimana Dan gue belum pernah Sebagai pasangan ya Tapi kalau sebagai temen Memang udah ada yang kayak gitu Tapi kalau sebagai pasangan Enggak Belum Gue belum pernah nemu Pasangan gue yang kayak gitu Dan Semoga Doain aja 2020 Kembali pacar Oke And that is all Segitu aja dari gue See ya lain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa